Pemirsa Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua hingga kini masih menunggu hasil rekon yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan pengumuman hasil CPNS Formasi 2018 Provinsi Papua. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKN Provinsi Papua Paulus Dwi Laksono menjelaskan terkait dengan hasil pengumuman CPNS tahun 2018. Dari BKN sendiri yakni tahap rekonsiliasi penilaian sudah selesai dibuat oleh BKN dan tahap terakhir seleksi CPNS berada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BKN sendiri dinilai bekerja berdasarkan komando dari Menpan RB. Peserta terkait dengan tes CPNS 2018, kenapa kok sampai saat ini belum diumumkan. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa tes CPNS 2018 sudah selesai dan tahap rekonsiliasi nilai itu sudah selesai oleh BKN. Dan sekarang posisi ada di Kementerian PAN sebagai Panitia Seleksi Nasional. Jadi kalau ditanya di Kandek bagaimana? Di BKN sudah selesai dan sudah kita serahkan kepada Panitia Seleksi Nasional. Tinggal dari Panitia Seleksi Nasional itu menyampaikan kepada PPK. Paulus menambahkan waktu pengumuman hasil tes CPNS Formasi 2018 hingga kini belum jelas dan belum bisa ditentukan dengan pasti waktu pengumumannya karena rekon dilakukan di tingkat pusat. Oleh karena itu, masyarakat khususnya pencari kerja untuk bersabar menunggu. Cornelia Mudumi, INews, Jayapura melaporkan. Pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam Ayus Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Reynsi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Kita satu kali hati, wujudkan, Papua bangkit untuk Indonesia. Papua, kita bangkit. Papua, ayo bangkit. Papua, ayo bangkit.